Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menyediakan koneksi internet atau wifi gratis di 56 kelurahan. Wifi gratis ini dikhususkan bagi para pelajar yang kesulitan memperoleh koneksi internet untuk sekolah online. Lalu bagaimana suasana belajar di Kelurahan Jatirahyu, Kota Bekasi? Kami ajak Anda bergabung bersama rekan Kiki Madila di sana. Kiki, silakan. Ya, nakita benar sekali pihak Pemkot Bekasi. Ini menjadikan beberapa titik wifi gratis di kantor-kantor kelurahan. Nah, salah satunya di tempat kami mengaporkan ini merupakan Kelurahan Jatirahyu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Dan langsung saja kita lihat seperti inilah suasana belajar yang telah disulat atau diupayakan dari pihak kantor kelurahan untuk menjadikan suasana belajar yang bisa dibilang cukup kondusif. Di sini para siswa tertib mengerjakan tugas pelajaran yang diberikan guru mereka secara online. Dan kemudian di sini juga terlihat adanya jaga jarak atau physical distancing. Kemudian bagi para siswa di sini juga yang belum atau yang tidak berkemampuan untuk mengakses internet sendiri ini bisa didampingi orang tua dari siswa tersebut. Di sini juga dahulunya ruangan ini merupakan ruangan balai pertemuan PKK dan juga forum. Pada minggu lalu ini resmi dimanfaatkan, dialifungsikan untuk ruang belajar siswa sebagai salah satu titik wifi gratis di Kelurahan Jatirahyu yang bisa memuat sekitar 15 siswa. Dan langsung saja kita akan berbincang di sini sudah ada orang tua dari murid yang mendampingi untuk belajar secara online. Selamat siang Ibu, namanya siapa? Siang, nama saya Vita. Ibu Vita ini memang sering mendampingi putrinya untuk belajar online di Kelurahan ini ya Bu ya? Iya. Iya, karena selain wifi gratis menghemat kuota kita di rumah, langkahnya kita ambil kemari buat belajar lebih efisien di sini lah. Nah, sebelumnya memang kesulitan kuota atau karena memang kuotanya terbilang mahal sehingga Ibu akhirnya belajar dan putrinya belajar di Kelurahan? Ya, kuota terbilang mahal karena dengan belajar online ini kita banyak makan kuota. Dengan kuota itu seminggu itu dia habis kurang lebih dari 50 ribu ya. Itu juga kalau ada sistem belajar online yang zoom, itu juga makan kuota banyak. Oke, mengenai situasi belajar di sini Ibu yang bisa dilihat cukup kondusif ya Bu ya, seperti apa Ibu? Menilainya apakah memang cukup kondusif atau mengembati rasa rindu ini untuk putrinya kembali bersekolah itu seperti apa? Kondusif juga sih, mengobati rasa rindu juga sama sekolahan. Karena dia merasa di rumah sudah mulai jenuh ya, kata nanya terus mah, mendingan sekolah daripada di rumah, katanya gitu. Saya kayak gini terus, kayaknya gimana ya? Kasian juga sebenarnya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Silahkan melanjutkan kembali aktivitasnya. Dan di sini tidak hanya didampingi oleh orang tua saja, tetapi juga dari pihak pegawai Kelurahan atau sekolah Kelurahan. Ini juga membantu untuk mengarahkan bagi para siswa untuk dapat mengakses wifi gratis secara baik. Demikian dapat kami laporkan, Nacita kembali ke studio.